Secara pendapatan, tentunya waktu itu sangat jauh apa yang saya dapatkan jika sebelumnya bekerja di perusahaan Paman Sam dibandingkan dengan pendapatan yang saya terima dari perusahaan saya sendiri. Namun, saya selalu teringat prinsip sukses dari Napoleon Hill, yaitu bekerjalah melampaui ekspektasi. Berikan pelayanan yang lebih banyak dan lebih baik daripada upah yang Anda terima. Maka cepat atau lambat Anda akan menerima bunga berlipat dari investasi Anda. Saya percaya pada konsep tersebut, karena pada akhirnya setiap pelayanan bermanfaat yang Anda berikan akan berbuah dan memberi Anda panen yang berlimpah. Jika Anda bersedia melakukan lebih banyak daripada bayaran Anda, maka akhirnya Anda akan dibayar untuk melakukan lebih banyak daripada sekarang. Saya terinspirasi oleh sosok Elon Musk yang rela makan, mandi, dan tidur di kantor pada saat membangun bisnis Zip2 dan Paypal, hingga sukses menjadi salah satu alat pembayaran internasional bernilai miliaran dolar. Bahkan hingga saat ini, milioner sekelas Elon Musk masih sering tidur di lantai atau kursi kerjanya, demi mewujudkan mimpi-mimpi besarnya bersama perusahaan-perusahaan yang ia bangun, seperti Tesla, Boring Company, Solar City, atau Space Egg. You only reap what you sow, alias Anda hanya akan menuai apa yang Anda tabur. Begitulah hidup membawa saya sejauh ini menjadi seorang pengusaha. Sejauh ini, saya sangat senang dan bersyukur atas kehidupan yang saya rancang dan jalani. Saya selalu percaya jika kita mempunyai tujuan hidup yang jelas, meyakininya dengan sepenuh hati, mengambil tindakan besar, bekerja keras dengan penuh passion dan dedikasi, maka manifestasi atau hasil akhirnya pasti tidak akan pernah menghianati proses yang sudah dilakukan. Buat Anda yang saat ini masih berada di zona nyaman, jangan ikut mengambil keputusan ekstrim seperti yang saya lakukan ya. Kembalikanlah semuanya kepada purpose Anda, alias tujuan hidup kita. Jika Anda hanya menginginkan mendapatkan pendapatan tetap, maka jangan keluar dari zona nyaman Anda. Lanjutkanlah pekerjaan Anda tersebut dan jadilah yang terbaik di bidang atau profesi yang sedang Anda jalani saat ini. Namun, jika Anda memiliki tujuan lain dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, jika Anda memiliki mimpi yang jauh lebih besar dari itu, maka saya sarankan keluarlah dari zona nyaman Anda. Carilah tujuan hidup Anda yang sesungguhnya. Jawablah tanda tanya agung tersebut, yaitu, Untuk apa Tuhan mengirimkan Anda ke bumi yang tidak datar ini dengan umur yang ia batasi? Saya akan membahas mengenai tujuan hidup lebih lengkap lagi di buku ini, tepatnya di bagian prinsip 1P, yaitu Purpose. Di bagian tersebut, Anda akan saya giring untuk mencoba mencari makna hidup Anda, Tujuan dan misi dalam hidup Anda. Tentukan pilihan, ambillah keputusan, beranilah menghadapi kekalahan sementara, bergeraklah mengikuti tujuan dan misi hidup Anda. Belajarlah hal-hal baru, kalahkanlah rasa takut Anda dengan mengambil tindakan besar, Dan bekerjalah dengan penuh passion, dedikasi, dan lebih keras lagi dibandingkan para kompetitormu. Maka mudah-mudahan, at the end of the day, hidup akan jauh lebih bermakna dari sekedar menjalani zona nyamanmu.